Intro Saya yakin betul buat siapapun Kalau disebutkan nama Jendral Sudirman Langsung maceling Hafal di luar kepala Dengan wajah beliau Gurus tapi seksi Nyali macan putih pintar Pemberani tak takut mati Biar sakit tetap nekat bergerilya Berjarak tempuh Bayangkan 693 km Subhanallah Luar biasa Tapi ada yang lebih luar biasa lagi Cerita tentang Pak Dirman Tentu tidak didapatkan pada catatan sejarah Ketika Kirohari Gunung Pati bercerita Kesaktian Pak Dirman Bertepatan malam Jumat Kelibon Yang mana Pada saat itu pulang Saya mencium bau aroma bunga melati Sejuk Wangi Sekali Ketika Ada musuh mendekat Macan Bagaimana Saya lontos Tekan kono Kelundung Jadi yang Menginformasikan itu Iwan-Iwan Belum Bidatang Sekiranya Bapak Panglima Besar Jenderal Sudirman Hari ini Tanggal 24 Januari 2021 Masih dalam keadaan segar bunga Tentu usianya genap 105 tahun Tapi Tuhan menjemputnya Masih dalam keadaan relatif muda Di usia 34 tahun Pak Dirman terlahir dari rakyat biasa asli Purwalinga Sehubungan keluarga Pak Dirman pindah ke Cilacap Ia diadopsi pamannya seorang priai pada tahun 1916 Di usia 20 tahun Beliau menjadi guru lalu menjabat sebagai kepala sekolah dasar Muhammadiyah Dan di usia 21 tahun Pak Dirman memimpin kelompok pemuda Muhammadiyah Saat itu kebetulan sedang dalam pendudukan Jepang pada tahun 1942 Tapi Pak Dirman tetap mengajar Di usia 28 tahun Pak Dirman bergabung dengan tentara Pembela tanah air atau disingkat ETA Di backup oleh Jepang Menjabat sebagai kemandan batalion Banyumas Bersama para prajurit Beliau nekat melakukan pemberontakan Akhirnya diasingkan ke Bogor Setelah proklamasi Pak Dirman melarikan diri dari pusat pertahanan ke Jakarta Menemui Presiden Soekarno Dan mendapat tugas mengawasi penyerahan diri tentara Jepang di Banyumas Setelah itu mendirikan divisi lokal badan keamanan rakyat Yang kemudian bergabung menjadi divisi lima oleh Panglima sementara Bapak Urib Sumo Harjo Dan pada saat beliau menunggu Beliau tetap bisa memberikan perintah Untuk melakukan serangan kepada pasukan Inggris dan Belanda di Ambarawa Pada tanggal 18 Desember 1945 Pak Dirman diangkat sebagai Panglima Besar Sebab dukungan rakyat teramat kompak hebat dan kuat Pak Dirman juga adalah saksi mata kegagalan Negosasi tentara kolonial Belanda Yang tetap bernausu untuk menjajat Indonesia Pertama, perjanjian Linggar Jati Dan Pak Dirman juga termasuk turut menyusun konsep perjanjian tersebut Kedua, perjanjian Renfield Nah, perjanjian Renfield tersebut menyebabkan Indonesia harus Mengembalikan wilayah yang diambilnya dalam agresi militer Pertama kepada Belanda Dan penarikan 35 ribu tentara Indonesia Dan juga Pak Dirman menghadapi pemberontakan dari dalam Termasuk upaya Kugeta pada tahun 1948 Di tanggal 19 Desember 1948 Setelah Pak Dirman keluar dari rumah sakit Belanda pun melancarkan agresi militer kedua untuk menduduki Jukakarta Pada saat itu pemimpin-pemimpin politik berlindung di keraton Sultan Pak Dirman dengan kelompok kecil tentara dan dokter pribadinya melakukan perjalanan ke arah selatan Dan memulai perlawanan grillnya selama 7 bulan Awalnya mereka diikuti oleh pasukan Belanda Akan tetapi Pak Dirman dan pasukannya berhasil kabur Lolos dan mendirikan markas sementara di Sobo Di dekat Gunung Lawu Nah beliau membuat strategi Beliau bicara tentang siasa Beliau mengatur segala sesuatu bagaimana melakukan perlawanan dengan cara bergerilnya Itulah hebatnya Pak Dirman Dan dari tempat itu pula Pak Dirman mampu memberi komando dalam kegiatan militer di Pulau Jawa Termasuk serangan umum 1 Maret 1949 di Jukakarta Yang dipimpin oleh Lieutenant Colonel Soeharto Ketika Belanda menarik diri Pak Dirman dipanggil kembali ke Yogyakarta pada bulan Juli 1949 Meski ingin terus melanjutkan perlawanan terhadap pasukan Belanda Presiden Soekarno pun melarang beliau Penyakit TBC Pak Dirman kambuh Beliau pun pensiun dan pindah ke Magelang Pak Dirman wafat sebulan setelah Belanda mengakui Kemerdekaan Indonesia Dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki Yogyakarta Maaf, 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 maaf Beribu kali maaf sampai saya lupa janji saya Dimana Kiroh Hadi akan menceritakan tentang Pak Dirman lewat alam Metafisika seru banget sayang Kalau dilewatkan Penasaran, ikuti Hewan-hewan jadi Yang kali ketemu Hewan yang ada kupingi Ketok koyok macan barangnya ketok kupingi itu Itu namanya Paman Yang ada rak ketok kupingi kayak ulaw Ulaw kan rak ketok nacendwe tapi rak ketok Ditusang Ketika ada musuh mendekat macan Bagaimana saya lontok setelah kan kono ke lu Jadi yang menginformasikan itu Itu ewan-ewan yang ada pindah tangan Gitu Dan ikuti itu juga manfaat Getika ikuti di gula ini Bagaimana kita bisa ikuti di gula ini Bagaimana kita bisa ikuti di gula ini Bagaimana kita bisa ikuti di gula ini Dia kan punya dua anak Mas Dambang sama Mas Teguh di Jogja Mas Teguhnya dosennya di Jogja Mas Dambangnya pentraktor Jika kita tidak di ajak sana Dwi mainyong Kan beliau negatnya kan Mbak Yumasan Itu Lembah Mesak ke putra Nengonggol binarak Nenggol aku malah mesak ke anak-anakku Nggak beri pontok Kalau saya ketemu anakku Terus konangan Tidak dimasalah Karena pada waktu itu Ketika Dituntut perampasan Pampasan perang itu kan Yang ngerampok Secara senyegat Pasukannya Pak Dirman Atas perintah Bung Karno Jadi Bung Karno Dirman Kayak rampokkan Kayak bunuh diri Menjikul balik Dari Hotel Puri Senyur Samarinda Kalimantan Timur Atas nama Forum Kebangsaan Kalimantan Timur Mengucapkan Turut Memperingati Kelahiran Panglima Besar Jenderal Sudirman 24 Januari 1916 24 Januari 2021 Dengan Kepemimpinan Dan Keberhasilan Pak Dirman Sebagai Panglima Besar Merupakan Tongga Sejarah Berdirinya Tentara Nasional Sebagai Benteng Pancasila Dan juga Menjadi Anti Bodi Negara Kesatuan Republik Indonesia Harmoni Berbangsa Beragama Bernegara Indonesia Hormat Bapak Haji Muhammad Yosutomo Pembina Forum Kebangsaan Kalimantan Timur Bila Tuhan Datang Langit Serasa Merah Bila Tuhan Tiba Ombak Laut Yelisa Berpangkat Semangat Di dalam Dadanya Bagai Barang Merah Membakar Tubuhnya Rasa Bangga Diri Ku dapat Mengenal Mu Walau Kisah Tuan Ku baca Dari Buku Pahlawan Sudirman Epos Musantara Legenda Sejarah Bangsaku Terima kasih telah menonton!